Pakal calon Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Selatan mulai mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Pemeriksaan kesehatan sedikitnya diikuti 26 orang atau 13 pasangan bakal calon dari 7 daerah penyelenggara Pilkada 2020. Namun hanya 20 bakal calon yang hadir, sedangkan 6 orang lainnya tidak dapat hadir dengan sejumlah alasan. Bakal calon petahanan Bupati Pali, Heri Amalindo, tidak dapat hadir karena sakit. Sementara bakal calon wakil Bupati Muratara, Surian Sofian, tidak hadir karena masih dalam isolasi setelah dinyatakan positif COVID-19. Dua bakal paslon lainnya masing-masing dari Kabupaten Oku dan Oku Selatan sementara ditunda pemeriksaan kesehatannya. Di dua daerah itu baru ada satu bapak salon yang mendaftar sehingga KPU setempat memperpanjang masa pendaftaran. Hari ini 5 kabupaten, ada 20 orang. Ada 2 orang yang sakit yang nanti pemeriksaan kesehatannya akan dibarengkan dengan Jakobu dan Oku Selatan. Dua orang itu siapa? Dari Pali dan Usirawas Putaran. Di Oku dan Oku Selatan kan calon tunggal. Jadi sesuai dengan regulasi KPU, untuk yang calon tunggal itu tahapannya ditambah 6 hari. Keenam bakal calon peserta pilkada yang belum mengikuti pemeriksaan kesehatan akan diikut sertakan lain waktu. Pemeriksaan kesehatan ini adalah bagian dari tahapan pilkada serentak sebelum ditetapkan KPU daerah sebagai peserta pilkada.